Hai teman-teman hari ini saya akan membuat tutorial melakukan facial detok ya bahan-bahannya untuk tapan cleansing seperti biasa jangan apa jangan lupa ya kita siapin air dulu kemudian kita gunakan spons kemudian bantau untuk tapan cleansing kita dan cleanser kemudian facial hair wash kemudian scrub toner ya kemudian untuk tahap selanjutnya untuk ekstrasi ekstraksi komedo kita siapkan komedonal sama uap nanti ya kemudian baru setelah itu kita lakukan untuk tahap detox detoxnya ya kita siapkan ini krim detoxnya setelah itu kita langsung mulai dari tahapan cleansing kita kita mulai dari cleansing kita memberikan mixer ya bersihkan dengan cleanser Oke, setelah itu kita bersihkan setelah itu yang kedua kita lakukan facial wash kita berikan facial wash kita bersihkan setelah itu kita berikan krak setelah 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 selesai kita bersihkan lagi setelah itu kita berikan toner ya oke, setelah itu kita lakukan persiapan untuk ekstraksi komedo teman-teman kita persiapkan untuk ekstraksi komedo ya untuk memudahkan pengangkatan komedo kita berikan daerah hidung kemudian bagian dagu ya dagu maaf kemudian untuk bagian yang lain memang kira-kira banyak komedonya atau bagian pipi misalnya boleh dikasih juga tapi karena ini kasusnya pori-porinya tidak besar jadi cukup biasanya yang ada hanya di bagian hidung dan dagu saja tapi bagian pipi tidak tapi kalau pori-porinya besar biasanya bagian pipi juga perlu kita berikan komedo normal biasanya suka ada komedonya nah setelah itu kita tunggu stick hot steamnya atau steam lokanasnya sampai keluar uap nah ini kita keluar uapnya baru kita uap kenakan ke daerah bagian hidung dan wajah lainnya kita tunggu kurang lebih sekitar 5 menit teman-teman karena tadi sudah kita lakukan pemberian komedonal dan hot steam maka selanjutnya kita tinggal melakukan ekstraksi komedo kita siapkan vakumnya jangan lupa kita lakukan di daerah hidung selamat menikmati kalau misalnya sekiranya wajahnya memang ada komedo yang mengeras dan biasanya tidak terangkat oleh vakum maka kita gunakan pinset urnai untuk mengeluarkan komedo yang kerasnya tersebut tapi karena ini kondisinya tidak ada komedo yang mengeras jadi cukup menggunakan vakum saja oke setelah selesai kita melihat sudah bersih maka selanjutnya kita berikan high frequency kita berikan HF nah ini kita menggunakan HF ini fungsinya untuk mematikan kuman serta memberikan relaksasi pada bagian wajah yang sudah kita lakukan vakum tadi kita cukup di daerah hidung saja karena tadi yang kita sedot atau yang kita vakum itu hanya bagian hidung yang dangkus saja kalau kita melakukan vakum hampir semua wajah berarti kita melakukan HF di hampir semua wajah baik ini adalah krim detok krim detoknya kita oleskan krim detoknya warnanya putih ini jika wajahnya memang kotor banget banyak toksik polusi debu ini akan berubah warnanya jadi abu-abu kehitaman gitu ya ini kita gunakan ultrason ya kita gunakan ultrason kalau menggunakan galvanic ini tidak angkat jadi kita gunakan ultrason kita oleskan kurang lebih 15 menit kita gunakan satu bagian dulu ini sudah mulai kelihatan ya warnanya berubah ini ultrasonnya terasa sudah selesai teman-teman ya perhatikan di bagian dahi ini warnanya sudah sangat kelihatan ya nah kalau mau lebih jelas kita bisa lihat menggunakan atas nah ini ya ini hasil detoknya dari krim yang putih menjadi abu-abu hitam oke selanjutnya kita bersihkan semua kita bersihkan selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke setelah selesai kita tinggal melakukan pemasangan masker aplikasi maskernya kita aplikasikan selamat menikmati melakukan pemasangan masker prosesnya tarikan sepatulanya ke atas jangan ke bawah sudah selesai kita tunggu kurang lebih 15 menit setelah itu pilofnya baru kita angkat nah kita tunggu kalau mau hasilnya lebih maksimal teman-teman barengi dengan menggunakan omega light yang disesuaikan dengan masalah kulitnya baik terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh